Selamat malam guys, ketemu lagi di channel dosen kuliner Hari ini kita mau makan-makan malam Ada di Jalan Pagarsi Namanya mie kocok sedap Kita mau cek apakah ini enak banget atau kayak gimana guys Let's go guys Terima kasih Ini dari tahun berapa? 19.000 Tempatnya disini terus? Disini Nah terkenal ya? Di Bandung sudah terkenal Ini bukanya dari jam berapa? Bukanya siang dan kebelasan Sampai jam 8 malam Oh 11 siang sampai 8 malam Senin sampai minggu itu bukak? Selasanya libur Oh khusus Selasa libur Minggu sekali Ya istirahat? Ya istirahat nih Mantennya Selasa Sehari biasanya habis berapa porsi? Kalau kemarin ada COVID-19 rata-rata ganggu sih Oh Ya biasanya mah bisa 150 150 porsi? Ya sekarang lah selama COVID-19 rata terkurang Ya nanti lama-lama naik lagi Ya udah jalanan juga ada macet jadi agak kelihatan normal Ini lagi ada remaja-remaja lagi Iya Kalau di gojek di grep ada? Ada Ada ya? Oke jadi buat yang mau pesan males keluar rumah bisa di gojek atau di grep Nah ini namanya mie kocok sedap Tuh disi lampuahnya Uh mantap Jadi isinya ada kikilnya Ini baru ngapas jadi ngasih dipanasin lagi Oh ini karena masih panas masih empuk Tidak bisa nambah ini Ya Biasanya memang dipanasin Tapi ini masih panas Tuh liatin kelihatannya aja udah empuk begini Kalau ini pasti empuk dimakan Pasti empuk ya? Ya tapi terlalu biak gak enak Oh kalau terlalu benyak gak enak Yang jadi sedang tapi bisa dimakan ya Ya masih ada kerenyes-kerenyesnya Kenyal-kenyal Kayak kerupung Kenyal-kenyal Nah ini jangan lupa dikasih bawang goreng Porsinya lumayan banyak Porsinya banyak ya ini porsinya kenyang banget Yang pertama kali ini rada kaget Porsinya banyak ya Gak taunya habis Enak soalnya Pasti habis Ada mau ngawain lagi kuahnya guys Ada yang mau kasih pasok Sebagai langkah pertama Jangan lupa dikasih jeruk nipis Biar tambah seger Nih Jeruk nipis Kita aduk lagi Kita cobain dulu kuahnya guys Mantap Mantap Ini kalau makan mie kocok Gak pernah ada yang disediakan sumpit guys Kalau kalian tahu kenapa Gak pernah ada sumpitnya Cuman sendok dan garpu doang Silahkan tulis di kolom komentar guys Mie kuningnya lembut Togenya masih seger Masih kerenyus-kerenyus Kuahnya juga bersih Jadi gak terlalu banyak minyak Sebagai pelengkap Kita harus tambahin kecap manis Biar makin mantep Buat yang doyan boleh tambahin Coca-Cola Ini cuka Ini cuka Oke guys Makan kalau pakai kecap Sama cuka Sama jeruk nipis Lebih menyegarkan Sama jeruk nipis Kikil nipis Buk banget Enak Pakai informasi tambahan Kalau kalian Ada yang merasa ini kurang asin Di mejanya sudah disediakan Ada garam Ada merica Ini ada sambalnya juga guys Jadi kalian bisa rajin sendiri Sesuai dengan suaranya Jangan lupa Ini sambal Sambal biasanya yang membuat makan Jadi lebih nikmat Kita cobain dulu guys Tuh Sambalnya Tambah mantep Ini Ada basho gedenya Jadi kita bisa pesen Si basho gede ini Kalau mau berapa biji juga boleh Tuh Ini basho gede Dan perlu kalian ketahui Ini gak buka cabang dimanapun Dan tidak menggunakan unsur Atau minyak babi Atau daging babi Jadi gak saya khawatir Buat kalian yang mau makan Di sini Jangan lupa Setiap makan Harus ada kerupuk Ini kerupuk aci Wajib Kalau makan mie kocok Judulnya DDN Supaya makan makin mantep guys Ini pakai kerupuk Biasanya dicelupin dulu Enak segar Cuaca Bandung Lagi dingin Tambah makan Yang kuah-kuah hangat Ini Waduh Tambah mantep Dan ini kuahnya Gak terlalu berminyak Jadi gak kesannya Gak banyak Gumpalan-gumpalan minyak Kalau udah agak dingin guys Tipe kuahnya ini yang bersih Jadi dimakannya juga Enak deh mulutnya Nah setelah sekian tempat Dicobain mie kocok di Bandung Kalian bisa pilih Mie kocok mana yang kalian suka Yang pernah gue kunjungin Linknya dicantumin disini guys Ada mie kocok Haji Amsar Ada mie kocok Mangdadeng Dan kalian lihat sendiri aja Playlistnya banyak Silahkan klik Uahnya itu guys Lekoh banget Kalau kalian yang mau kesini Tapi tidak mau makan mie kocoknya Jadi kalian bisa pesen Shop kikilnya aja Dan kuahnya aja Kalau makannya sama nasi Enak juga guys Jadi kalau kalian yang mau beli kuahnya doang Bisa kalian take away Atau di online food Bisa buat makan di rumah Enak guys Abis Mie kocok sedap Jalan Pak Garsi Recommended guys Makannya sudah kenyang Saran kita mau bayar guys Mau bayar kok Iya Tadi satu porsi itu mie kocok kikil aja berapa? 27 Sama yang 3 Kalau pakai baso 3,4 Kalau itu 2,7 Ya guys Segitu dulu Makan-makan sama dasar kuliner Di mie kocok sedap Jalan Pak Garsi Silahkan like video ini Silahkan kasih komentar Silahkan subscribe Dan silahkan share Supaya teman-teman yang lain Punya referensi Keren lainnya Makanan di Bandung guys Thank you guys Sampai jumpa